Hai guys, selamat datang di videonya Gita Gila udah lama banget gue gak berada di depan kamera Ada banyak banget dari kalian yang nanyain kenapa gue gak bikin video lagi Padahal tuh gue udah menjelaskan nih panjang lebar pertanyaan itu di Q&A yang sebelumnya Nanti gue akan kasih link lah pokoknya di salah satu corner disini TLDWnya tuh gue kerja, makanya gue gak bisa bikin video Karena gue kerjanya ada dua, terus yang salah satu itu gue harus banyak travel kesini dan kesitu Intinya gue tuh masih struggling untuk mencari dinamiknya lah gitu Makanya yaudah gue neglect deh channel gue Tapi tenang, hari ini gue kembali dengan video yang baru Di video kali ini gue pengen banget membicarakan tentang critical thinking Sebenernya ada background story sedikit nih gue pengen cerita Jadi gue kan udah kepikiran lama tuh kan pengen bikin video ini Terus pas gue sempet di Jakarta kemarin selama seminggu Gue sempet shooting Skill Academy Dan salah satu narasumber ini adalah Mbak Emilia Dia adalah orang dari Indica Foundation Terus dia sering banget bikin seminar tentang critical thinking itu Nah yaudah lah akhirnya gue sempet ngobrol-ngobrol sama dia Terus gue berpikir, hmm kayaknya harus gue eksekusi nih video ini Dan karena menurut gue skill untuk bisa berpikir kritis itu penting banget Kalau misalnya lo nanya, kenapa sih kita mesti berpikir kritis Pertama karena ini abstrak banget kan Berpikir gitu, ibaratnya ini cara lo untuk bernafas Kayak what? Emang ada ya orang yang gak bisa bernafas gitu intinya Tapi ternyata banyak orang yang tidak bisa berpikir kritis Gue pun gak selalu bisa berpikir kritis Makanya gue sangat-sangat passionate gitu Untuk bisa terus belajar supaya bisa critical thinking Karena gini, tiap hari itu kan kita selalu dihadapin sama Permasalahan-permasalahan gitu kan Isu-isu, narasi-narasi Ada yang gampang gitu Ada yang minor Ada yang susah banget Ada yang gak terlalu berpengaruh buat diri kita dan hidup kita Ada yang berpengaruh sekali gitu kan Untuk kehidupan kita selanjutnya Dan gak semuanya dari permasalahan itu Bisa kita hadapi dengan cara berpikir yang binar Meaning seringkali isu atau narasi tersebut Ada banyak grey area-nya It's not as easy as black and white Maka dari itu dibutuhin suatu skill set Supaya kita bisa akhirnya membuat keputusan yang matang Dan bijaksana yang intinya udah bener-bener kita pikirin Critical thinking ini saking esensialnya Dia itu masuk ke salah satu skill yang harus kita punya Di abad ke-21 Berpikir kritis ini gak cuma berlaku untuk Kayak misalnya kita di sekolah Atau di kuliah Atau di tempat pekerjaan kita Tapi literally tiap hari kita harus banget bisa critical thinking Nah berdasarkan pengalaman gue Pengalaman pribadi nih ya Seringkali lingkungan gue itu tidak mendukung gue untuk bisa berpikir kritis Karena kan salah satu core dari critical thinking itu adalah kita harus bertanya Kita harus punya curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu Supaya kita bisa enlighten gitu kan Jadi mengerti yang tadinya bingung jadi ngerti Yang tadinya gak tahu jadi tahu gitu Cuma seringkali ketika ada seseorang yang terlalu banyak bertanya Keingin tahuannya itu terlalu tinggi Dianggapnya itu agak negatif Gak tahu kenapa gitu Gue pun akhirnya juga melakukan yang sama Kalau misalnya gue ketemu orang yang terlalu banyak nanya Terlalu ini gue kayak anggap Mana sih lo ribet gitu Selain dianggap ribet Dianggapnya tuh sok tahu lah Atau sok pinter Padahal kan sebenarnya kalau kita berpikir lagi Orang yang bertanya Yang banyak tanya itu karena dia gak tahu gitu Karena dia tidak pintar Makanya dia pingin pintar dengan cara nanya gitu kan Terus kalau misalnya kita bertanya Misalnya ke orang yang lebih tua Seringkali kita dianggapnya tuh ngeyel Rebellious gitu Kayak kurang ajar For lack of better word Misalnya kalau kita bertanya soal agama nih kan Kan agama adalah salah satu value Yang bener-bener dipegang banget nih Sama orang Indonesia terutama Sering dianggapnya kayak Kenapa sih gitu lo mempertanyakan Udah lakuin aja gitu Terlihatnya tuh seakan-akan tuh akidah kita rendah gitu kan Seakan-akan keimanan kita rendah Padahal sebenarnya kan Kritis terhadap agama Bukan berarti kita tidak beriman gitu kan Kita pingin menambah iman kita Dengan cara kita menggali lebih nih Tentang agama kita Makanya kita memiliki banyak pertanyaan ini Supaya kita lebih percaya sama agama kita Kan gitu intinya Akhirnya ada banyak dari kita Dan gue juga begitu Kita jadi punya inherited opinion Maksudnya adalah Kita mempercayai sesuatu Hanya karena Orang lain tuh ngasih tau kita Misalnya ditanya Kenapa lo kayak begini Kenapa lo memiliki pikiran seperti ini Ya soalnya Gue belajar dari orang tua gue Misalnya atau dari guru gue Atau dari agama gue Dan segala macem gitu kan Dan disini gue pengen klarifikasi dulu Gue bukan bilang bahwa Mempercayai sesuatu Dari orang tua kita Atau dari agama kita Atau dari guru kita Segala macem itu tidak baik Itu baik Apalagi biasanya Hal-hal tersebut Itu kan come from a good place Dan itu adalah hal yang positif Biasanya Tapi ada baiknya Kita itu juga punya Kemerdekaan dalam berpikir gitu Ada baiknya kita bisa Mengidentifikasi Bisa mengobservasi Dan bisa Menganalisa dan Comprehending Isu itu juga Sendiri Terus yang sering terjadi juga Yang sering gue liat juga nih Kita melakukan sesuatu Karena hal tersebut Sudah lumrah Atau sering dipraktekan Oleh orang-orang sekitar Oleh masyarakat sekitar Akhirnya kita melakukan sesuatu itu Tanpa tau sebenernya Kenapa gue melakukan hal ini gitu Dasarnya apa Berguna gak buat gue Dan lain sebagainya Dan buat gue pribadi Sebagai orang yang sangat Mementingkan nilai Independence itu Gue sangat Encourage diri gue Untuk belajar Critical thinking Intinya gue sangat Encourage diri gue Untuk Get Lu tuh harus selalu bisa Mandiri dalam berpikir gitu Sebelum lu melakukan sesuatu Sebelum lu Memegang suatu nilai Sebelum mempercayai sesuatu Coba untuk Analisa semua itu dulu Supaya apapun yang gue lakukan itu Jelas kenapanya gitu Backgroundnya tuh jelas If that makes sense Berpikir kritis ini sendiri Udah dibahas Udah dari lama Bahkan sama filsuf-filsuf Dari Yunani Terus selanjutnya Psikolog juga udah banyak Membahas itu Salah satunya adalah John Dewey Dia adalah seorang Education Reformer Dari Amerika Serikat Dan di tahun 1910 Dia itu mendefinisikan Critical thinking Atau Reflective thinking itu apa Menurut John Dewey Reflective thinking Is an active Persistent And careful consideration Of any belief Or supposed form Of knowledge In the light of the grounds That support it And the further conclusions To which it ends Dan critical thinking ini adalah Proses Jadi proses kita Mengidentifikasi Suatu masalah Mengobservasi Menganalisa Mengevaluasi Merefleksikan Terus akhirnya kita Forming opinion Based on The information that we have Dan selanjutnya adalah Decision making Nah disini Kita harus menjadi Active learner Kita harus banyak Gathering information Instead of just Receiving those Informations Udah gitu kelar Udah gitu udah Di otak kita Kita shut down gitu Selesai Walaupun ujung-ujungnya Untuk membuat keputusan Critical thinking ini tuh Bukan sekadar Cuma Untuk setuju Atau tidak setuju Untuk iya Atau tidak Tapi untuk Mengevaluasi Narasi Atau masalah tersebut Secara keseluruhan Selanjutnya memahami Dan mempertimbangkan Semua nuans Yang berhubungan Dengan masalah tersebut Disini nuans Itu penting banget Karena kayak yang gue bilang tadi Gak semua masalah itu Bisa Gampang dilihat Secara binar Hitam putih aja Kenapa kita butuh Critical thinking Yang pertama Supaya kita bener-bener Punya kemerdekaan Dalam berpikir Dan Having ownership Of our decision Jadi kita melakukan Sesuatu Bener-bener Atas keputusan Kita sendiri Kita percaya Sama sesuatu Kita meyakini Sesuatu Bener-bener Atas keputusan Kita sendiri Setelah Long time Of deliberation Of evaluating Of observing And stuff like that Yada-yada Kedua Berpikir kritis Membuat kita jadi Percaya diri Sama pikiran kita sendiri Kita jadi Pede dan yakin Sama keputusan kita sendiri Sama opini kita sendiri Ketiga Kita jadi bisa Lebih Open minded Salah satu kata Yang paling disuka Sama orang-orang Zaman sekarang Di internet Open minded Maksudnya apa sih Open minded Kita jadi aware Akan ada banyaknya Argumen lain Dan ide-ide lain Yang juga valid Tapi Mungkin based on Personal factors Atau gimana Kita akhirnya Lebih memutuskan Untuk memilih Yang ini Atau lebih Meyakini yang ini Selanjutnya Yang juga penting Banget adalah Kita jadi bisa Memahami nuance Karena memahami nuance Atau comprehending Itu adalah Salah satu Inti dari Literasi Disini gue ngomongnya In scope of indonesian ya Orang kita itu Level literasinya Udah bagus Mostly orang bisa Baca dan tulis Tapi Yang masih rendah Adalah functional literasinya Maksudnya adalah The ability of someone To comprehend Or to understand Fully understand An idea Gue sering menghadapi Functional literasi Buruk ini di internet Walaupun gue tau Kalau di internet itu Nuance berkurang Karena kan komunikasinya Hanya lewat Kata Gitu kan Terus gak ada Gesture Terus gak ada Betonung Bahasa Jerman Atau intonasi Itu semua Emang bisa mereduksi Gitu kan Cuma Kadang-kadang Even for the Simples narrative aja Banyak orang yang Gagal paham Bahasanya Selanjutnya Keuntungan dari Berpikir kritis Adalah kita bisa terhindar Dari manipulasi Manipulasi dari media Gimana kita dihadapkan Dengan fake news Kita bisa langsung Identify Terus kalau misalnya Kita dihadapkan Sama penipuan Kita bisa langsung Identify Kita juga bisa terhindar Dari perangkap Piramid scheme Atau ponzi scheme Dan segala macem Pertanyaan selanjutnya Gimana sih Supaya kita bisa Berpikir kritis Pertama Kita harus bisa berpikir Tentang suatu masalah Atau narasi Seobjektif Dan seadil mungkin Selanjutnya Kita harus berpikir Kira-kira Faktor apa sih Yang contributing Faktor apa sih Yang ada hubungannya Sama isu ini Terus kita harus sadar Bahwa ketika kita Dihadapi oleh Suatu masalah Atau isu Pasti akan ada Personal preference Akan ada bias Yang kita punya Kita punya Likes and dislikes Hal yang kita sukain Dan enggak Dan sebisa mungkin Kita meluruhkan Bias-bias tersebut Dengan cara apa? Dengan cara Mengidentifikasi Kira-kira ada Argumen lain apa ya Yang bisa Bermunculan nih Soal isu ini Terus di otak kita Kita juga harus Menganalisa Kira-kira Argumen ini tuh Relevan atau enggak Yang pasti Kita harus banyak Mencari info gitu kan Info yang Objektif Supaya pengetahuan kita Tentang isu Atau masalah tersebut Itu jadi bertambah Once kita memiliki Point of view Kita harus Mengevaluasi lagi Kira-kira Point of view kita ini Strong enough Apa enggak Valid atau enggak Nyambung apa enggak Udah pasti Point of view kita itu Pasti punya kekurangannya Akan sangat baik Kalau kita bisa Tau nih Kekurangannya apa Apakah ada paradoks Dari point of view kita tersebut Selanjutnya Yang juga penting adalah Kita mesti tahu Kira-kira Implikasinya apa sih Kalau misalnya kita Memutuskan demikian Efeknya apa sih Buat ke depannya Dan dari efek tersebut Kira-kira Argumennya apa gitu Plus minusnya apa Nah disini gue Pengen ngasih tahu Bahwa Enggak setiap saat Kita bisa berpikir kritis Kayak yang gue bilang tadi Kita punya personal factors Cara kita berpikir Juga sangat dipengaruhi Oleh emotional state kita Misalnya kita lagi sedih Lagi marah Lagi kecewa Lagi senang Segala macem Bisa fluktuatif gitu Tapi step pertama Yang kita harus tahu adalah Kita harus sadar Bahwa hal-hal tersebut Bisa terjadi Ketika kita ada bias Kita harus sadar Ketika kita lagi Emotionally driven Kita harus sadar Supaya otak kita Harus memberi sinyal nih Ke diri kita bahwa Cuy Ini lu kayaknya Lagi gak rasional deh Intinya kita butuh latihan Terus menurus Setiap hari Supaya kita makin bisa Untuk berpikir kritis Jordan Peterson Dia adalah psikolog Gue suka nonton videonya Di youtube Nah dia bilang Salah satu cara Untuk latihan berpikir kritis Adalah dengan nulis Ini gue ngerti sih Maksudnya apa Karena gue juga nulis Jadi ketika kita nulis Itu sangat membantu Untuk melatih otak kita Untuk lebih berpikir Secara sistematis Karena kadang-kadang Yang gue rasakan Di kepala itu Kayak suka terlalu carut-marut Kayak benang yang kusut gitu Kayak lagunya Maggie Z Tapi ketika lu tulis Semua kayak jadi lebih clear Ketika nulis tuh Kita jadi lebih bisa memilah-milah nih Mana informasi yang penting Dan mana yang less relevant Terus udah pasti Setiap paragrafnya kan Harus coherent gitu kan Harus mudah untuk dicerna Dan mudah dipahami Akhirnya kita tuh Jadi terlatih Untuk nyambungin Those abstract thoughts That we have in our head Segitu aja video dari gue Terima kasih sudah menonton If you have any thoughts On this topic Please comment down below Let me know what you think about it Terus kalo misalnya Lu punya cara-cara nih Untuk melatih berpikir-kritis Mungkin kalian juga bisa share Tips dan triknya di bawah Jangan lupa untuk subscribe Kalo belum subscribe Terus nyalain juga Notification bell-nya Supaya setiap kali Gue upload video nih Kayak sekarang nih Kalian bisa langsung nonton Jangan lupa Stay safe everyone Stay healthy Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax